Fakta Perawatan Ikan Lucu Mollie Balon Halo, salam satu hobi, Akuatik 7 Ikan Mollie adalah salah satu ikan yang paling populer dan banyak dipelihara di akwarium tropis. Ikan kecil yang berwarna cerah ini sangat mudah dirawat. Hidup bahagia dalam komunitas ikan damai lainnya. Dan menghadirkan banyak perilaku menarik yang akan membuat orang terpesona selama berjam-jam. Mollie adalah ikan pertama yang bagus untuk pemula di hobi akwarium. Dalam video Akuatik 7 ini, kami memperkenalkan ikan Mollie Balon yang cantik dan suka berteman. Termasuk panduan perawatan terperinci untuk memastikan ikan baru Anda berkembang dengan baik. Terima kasih telah menonton! Tentang Ikan Mollie Balon Ikan Mollie merupakan salah satu spesies ikan air tawar yang termasuk dalam family Pocillidae, khususnya genus Pocillia. Ada 40 spesies Pocillia dan semuanya adalah tipe Mollie, kecuali ikan Andlers Lips Bearer. Ikan Mollie berasal dari Amerika Utara dan Selatan. Hidup terutama di sungai besar dan sungai kecil tropis yang hangat di mana tingkat pH cenderung agak basah dan airnya bergerak lambat. Konon Mollie hidup di berbagai habitat, termasuk air payau dan lingkungan yang mengandung hidrogen sulfida tingkat tinggi. Di lingkungan liar, substrat habitat Mollie sebagian besar berpasir dengan puing-puing dan bebatuan yang tersebar di seluruh permukaan. Vegetasi yang lebat juga merupakan ciri habitatnya, yang terutama digunakan oleh Mollie untuk berlindung dan perlindungan dari predator, Meskipun tanaman yang subur juga memberikan perlindungan bagi burayak yang rentan. Mollie adalah life bearer, artinya mereka membawa telurnya ke dalam tubuh hingga melahirkan anak langsung ke dalam air. Jika dipelihara dalam kondisi yang benar, Mollie bisa hidup hingga sekitar 5 tahun. Penampilan Ikan Mollie balon tumbuh sekitar 7,5 cm panjangnya. Perut mereka bulat dan bengkak, karena itu nama umum mereka balon atau belly molly, dan punggung mereka melengkum. Sirip dan ekornya pendek, dengan sirip punggung memanjang tepat di sepanjang punggung ikan. Wajah ikan ini lancip dan agak memanjang, serta tubuhnya pendek dan montok dengan ciri khas perut buncit. Salah satu ciri menarik dari ikan Mollie adalah banyaknya pilihan warna yang dapat Anda pilih. Mollie hadir dalam kaledoskop warna meliputi merah, oranye, perak, putih, hitam, kuning, dan emas. Varian marmer dan warna-warni juga lumrah. Cara Merawat Ikan Mollie Balon Ikan Mollie Balon cukup mudah dirawat, karena cocok dengan setup akwarium terapi standar. Ukuran Akwarium Meskipun Mollie adalah ikan kecil, ukuran akwarium minimal harus 40 liter yang cocok untuk 4 ekor ikan. Namun, jika Anda ingin memelihara Mollie berukuran besar, seperti Salfin, ukuran akwarium minimal harus 10 liter. Ingatlah, bahwa Mollie bisa berkembang biak dengan mudah dipenangkaran, dan setiap ikan tambahan akan membutuhkan sekitar 10 liter agar nyaman. Parameter Air Mollie Balon adalah ikan tropis yang membutuhkan air hangat. Idealnya pada suhu air antara 22 hingga 25 derajat Celcius. Tingkat pH yang disukai dalam akwarium harus dalam kisaran 6,7 dan 8,5, dengan kekerasan antara 20 hingga 30 kH. Di habitat alami ikan Mollie, ia bergerak lambat, sehingga sistem filtrasi mekanis alam. Atau biologi standar sangat ideal. Dekorasi Di akwarium ikan Mollie, Anda harus memiliki lapisan subserat berpasir dengan beberapa batu hias atau kerikil berserakan di atasnya. Meskipun ikan ini hidup, terutama di area tengah air, kolom air, itu menciptakan tampilan yang tampak alami, yang berfungsi untuk memamerkan ikan dengan sempurna. Mollie Balon hidup di lingkungan yang banyak tumbuh-tumbuhannya. Membentuk hutan tempat, ikan bisa berlindung dari predator. Tanaman lembat dalam setup akwarium memenuhi kebutuhan itu, serta menyediakan perlindungan bagi burayak yang rentan. Mollie Balon adalah ikan aktif yang selalu penasaran, yang menghabiskan sebagian besar waktunya berenang dalam kawanan di kisaran perairan tengah akwarium. Mollie juga menikmati perlindungan yang disediakan oleh gua dan hamparan batu. Jadi pastikan ya untuk memasukkan banyak resin dan ornamen alami semacam itu. Perlu diketahui bahwa karena kualitas air spesifik yang dibutuhkan oleh ikan Mollie, tidak disarankan untuk menggunakan kayu apung di dalam akwarium karena dapat menurunkan nilai pH air. Makanan dan Nutrisi Ikan Mollie Balon adalah omnivora, artinya mereka akan memakan makanan yang bervariasi dari nabati sampai daging. Di alam, ikan Mollie memakan infrata berata kecil, meskipun sumber nutrisi utama mereka ditemukan pada tumbuhan dan alga. Di akwarium, Mollie Balon bisa memakan pakan serpihan, pelet dan wafer alga, dan Anda juga bisa memasukkan potongan kecil selada, zucchini, dan bayam untuk menambah variasi makanan Mollie. Anda dapat menyediakan protein dalam makanan Mollie dengan memberi mereka makan hidup dan artemia beku dan cacing darah. Idealnya Anda harus memberi makan ikan dalam jumlah kecil 2 kali setiap hari. Cara tersebut memungkinkan sistem pencernaan ikan memiliki banyak kesempatan untuk memproses makanan dan mengurangi resiko masalah seperti kembung dan sembelit, yang juga rentan terhadap ikan perut bulat. Teman se-Akuarium Mollie adalah ikan damai yang hidup berdampingan dengan baik dengan sebagian besar spesies lain, termasuk siput dan infrata berata. Idealnya Anda harus memelihara sekelompok Mollie Balon karena mereka adalah ikan kawanan yang suka bersosialisasi. Kawanan harus terdiri atas betina, karena ikan jantan akan mengganggu betina. Stres pada semua spesies ikan dapat membuat mereka rentan terhadap penyakit dan masalah kesehatan. Pilihan teman akwarium yang baik untuk Mollie Balon mencakup spesies ikan damai lainnya, seperti ikan lele koridoras, ceribab, danio, gurami kerdil, pelati, rosibab, tetra, dan sebralodge. Ada banyak spesies ikan kecil dan damai untuk dipilih yang merupakan tambahan yang bagus untuk akwarium komunitas. Teman se-Akuarium yang harus dihindari adalah ikan yang sangat besar atau agresif, yang keduanya dapat membuli atau menggertak Mollie yang lebih kecil, hingga penyakit yang berhubungan dengan stres membunuh mereka. Ada banyak contoh teman se-Akuarium yang tidak cocok untuk Mollie Balon dalam kelompok ikan siklit, terutama konvek siklit. Meskipun demikian, angel fish atau man fish yang juga merupakan anggota keluarga siklit umumnya cocok dengan Mollie. Sebagian besar spesies infatebrata, seperti udang dan siput, cocok dengan Mollie Balon. Dan ada banyak spesies dan varietas berbeda untuk dipertimbangkan. Mengembang biakan balon Mollie Mollie Balon berkembang biak dengan sangat mudah dan sering di akwarium. Mengembang biakan ikan cantik ini bisa menjadi hobi yang menarik dan bermanfaat lho, terutama mengingat banyaknya variasi warna yang bisa Anda buat. Membedakan jenis kelamin Saat memilih sekelompok Mollie Balon, penting bagi Anda untuk mengetahui mana yang jantan dan mana yang betina. Seperti disebutkan sebelumnya, idealnya Anda memiliki lebih banyak betina daripada jantan, sehingga betina tidak terlalu dikejar dan dibuat stres oleh jantan yang berahi. Membedakan jenis kelamin ikan ini relatif mudah. Mollie Balon jantan memiliki sirip dubur yang runcing dan sirip dubur jauh lebih besar daripada betina yang sirip duburnya bulat. Mollie betina juga memiliki tempat kehamilan lho. Pemijahan Mollie Balon adalah left bearer, artinya betina melahirkan bayi ikan. Idealnya, ukuran akwarium yang digunakan untuk pemijahan harus minimal berkapasitas 100 liter. Akwarium harus dilengkapi dengan kotak pemijahan. Banyak tanaman hidup yang rapat atau alas alga yang tebal. Menempatkan sekelompok tanaman terapung di salah satu sudut akwarium juga bermanfaat untuk mendorong perkembang biakan. Perilaku pemijahan dapat dipicu dengan meningkatkan suhu di dalam akwarium hingga sekitar 25 derajat Celcius. Selama kawin, ikan balon Mollie jantan akan unjuk gigi dan flaring ke betina yang akan memungkinkan jantan membuahi telurnya saat dia siap. Menariknya, Mollie Balon betina sering memilih jantan terbesar dan terkuat sebagai pasangan. Setelah telur dibuahi, dibutuhkan sekitar 35 hingga 45 hari sebelum burayak yang terbentuk sempurna dilepaskan. Betina melahirkan antara 10 hingga 60 burayak setiap 2 bulan atau lebih dan bayi Mollie lahir dengan panjang sekitar 3 cm. Begitu yang muda lahir, mereka harus dipisahkan dari yang dewasa atau banyak dari mereka akan dimakan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menempatkan betina hamil di kotak pemijahan sebelum mereka melahirkan. Buraya ikan dapat keluar dari kotak melalui lubang kecil sedangkan induk tetap terperangkap dengan aman di dalamnya. Memberi makan buraya Ikan balon Mollie dapat bertahan dengan makan serpihan bubuk sampai cukup besar untuk memakan makanan yang sama dengan ikan dewasa di mana anak-anak dapat dikembalikan ke komunitas utama. Ketersediaan Sebagian besar varietes Mollie tersedia di toko ikan hias. Mereka mudah ditemukan dan harganya hanya beberapa ribu rupiah per ikan. Meskipun beberapa jenis yang unik bisa sedikit lebih mahal lho. Penutup Mollie balon bisa menjadi tambahan yang berkarakter, lincah, dan menarik untuk akwarium komunitas. Dan mereka adalah ikan yang bagus untuk pemula penghobi. Ikan Mollie dari semua varietas adalah makhluk damai dan ramah yang tumbuh dengan baik dalam kawanan kecil spesies yang sama, serta berbaur dengan bahagia dengan ikan kecil lainnya yang suka damai. Mollie balon cukup pekat terhadap kondisi air di dalam akwarium. Jadi, Anda harus memastikan bahwa Anda menjaga kebersihan air dan memelihara sistem filtrasi dengan baik. Juga, jika Anda ingin membiarkan Mollie balon, Anda tak akan kesulitan melakukannya. Sebagai imbalan atas perawatan yang benar dan sedikit usaha dari Anda, Anda akan bisa menikmati sekumpulan ikan cantik berwarna cerah ini yang akan memberi Anda kesenangan selama 5 tahun mendatang. Selamat mencoba dan subscribe terus ya channel Akuatik 7 ini. Terima kasih telah menonton!